Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga anda sehat saya juga sehat amin oke sahabat semuanya kali ini saya ingin berbagi video tentang cara mengoperasikan unit eksavator caterpillar bila panas tidak stabil bisa dikatakan panasnya over ya sahabat semuanya biasanya panas yang disebabkan karena radiator ini buntu bisa juga ini panbel ini kendor atau panbel ini sudah waktunya diganti ya sahabat semuanya cuman jika terpaksa harus dioperasikan saya akan memberitahukan tutorialnya ini sebelah radiator sini sebelah sini oleh hidrolik ya sahabat semuanya bersebelahan oke kita langsung menuju ruang operator tutup dulu ya sahabat semuanya kita hidupkan dulu mesinnya oke sahabat semuanya sebenarnya dari luar ini sudah tampak ya ini panas radiatornya 4 strip panas oleh hidroliknya ya 3 strip cuman kita tidak tahu ya berapa derajat ya panas radiator dan panas pada oleh hidrolik ini untuk lebih akuratnya jika terpaksa harus dioperasikan kita harus membuka ini ya kita pencet yang gambar buku kita cari performance oke kita pencet oke nah disini nampak ya sahabat semuanya disini temperatur oli hidrolik 47 temperatur kulen 62 63 derajat celsius unit ini sudah beroperasi kurang lebih 8 jam tadi ya disini juga terdapat kecepatan engine ya sahabat semuanya RPM terus pressure pompa 2 pressure pompa 1 semuanya ada ya sahabat semuanya nah jika terpaksa harus dioperasikan caranya kita seperti ini dan jika panas sudah melebihi 92 derajat celsius kita harus istirahat dulu ya 92 derajat celsius sudah panas sekali kita harus istirahat dan mesin tidak boleh langsung dimatikan kita biarkan dulu sampai suhunya turun ya sahabat semuanya turun normal ya suhu normal itu sekian ya sahabat semuanya 60 derajat celsius temperatur oli hidrolik 47 derajat celsius jika terpaksa harus dioperasikan dalam keadaan panas yang tidak stabil seperti itu caranya ya sahabat semuanya ini gas 7 ini rpmnya 1700 lebih ya sahabat semuanya oke sahabat semuanya semoga bermanfaat tutorial kali ini dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati